Maaf, Anda tidak lulus seleksi CASN P3K Guru tahap 1. Nah, di sini ini adalah hasilnya jika kita menggunakan cara yang pertama untuk mengecek kelulusan seleksi P3K Guru yang tahap 1. Hasil prasanggah menyatakan Anda lulus seleksi P3K Guru. Hasil kursa akhir diumumkan setelah masa sanggah nanti. Ini adalah cara pertama, teman-teman. Kemudian cara yang kedua, cara yang kedua nanti menampilkan hasil yang seperti ini ya. Nah, di sini nama kita, kemudian untuk formasi yang kita lamar itu di mana, kemudian formasinya apa. Di sini hasilnya ada tulisan lulus dan mengisi formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi tutorial secara langsung tentang tiga cara untuk mengecek kelulusan hasil seleksi P3K Guru yang tahap 1. Nah, di sini setidaknya ada tiga cara, teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakan salah satunya atau mengecek ketiganya ya. Bagaimana cara untuk mengecek hasil seleksi P3K Guru yang tahap 1? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sobat-sobatnya, untuk cara yang pertama. Cara yang pertama, untuk mengecek kelulusan P3K Guru yang tahap 1. Untuk memastikan apakah kita lolos ataukah tidak. Ini bisa juga digunakan menggunakan HP, teman-teman. Yang pertama, di sini kita ketikkan yaitu sscasn.pkn.go.id, kemudian kita enter. Berikutnya, setelah sampai sini, kita klik login, teman-teman. Nah, di sini kita klik tabung login ya. Kalau misalkan di sini ada tulisan seperti ini, maka kita klik OK saja. Berikutnya, kita masukkan nick dan juga password kita ya. Password yang digunakan untuk mendaftar di sscasn dulu. Kemudian kita klik masuk, teman-teman. Nah, berikutnya, di sini kita akan masuk pada halaman resume pendaftaran calon ASN. Nah, setelah sampai sini, ini kita scroll ke bawah ya. Nah, pada bagian ini, mungkin teman-teman melihat tombol yang ada di sini ya. Mengapa di sini hanya ada tombol cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran serta cetak kartu peserta ujian. Di sini ada selamat Anda lulus tahap administrasi. Nah, letak pengumumannya. Ini bukan di sini, teman-teman. Nah, setelah sampai sini, ini kita scroll lagi ke pojok bawah ya. Nah, ini teman-teman, ini kita scroll ke bawah terus, deklarasi sehat. Nah, ini teman-teman, pada bagian paling bawah ini ada tulisan yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk hasil seleksi P3K Guru yang tahap 1 untuk contoh yang lolos ya. Nah, di sini disampaikan hasil prasanggah menyatakan Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah ini kemungkinan nanti dapat terjadi, teman-teman. Nah, ini adalah untuk cara yang pertama bagi teman-teman yang lolos. Nah, sekarang untuk cara yang pertama, teman-teman yang tidak lolos itu bagaimana? Coba kita masuk akun yang kedua. Nah, ini teman-teman, untuk cara yang pertama melalui akun SSCASN, jika tidak lolos maka akan ada tulisan yang seperti ini. Maaf, Anda tidak lulus seleksi CASN P3K Guru tahap 1. Anda dapat melakukan sanggah pada tanggal 10 Oktober sampai 12 Oktober sampai pukul ini, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita tidak lolos, ini bisa melakukan sanggah pada masa sanggah ya. Terkait tentang cara sanggah bagaimana, ini nanti saya akan beri tutorial lengkapnya. Makanya silakan sobat semuanya jimak channel ini ya. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, teman-teman, untuk cara kedua, cara mengecek kita lolos apa tidak, ini kita bisa masuk ke gurup3k.com.debo.go.id, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman, sudah ada tombol baru ya, sudah ada tombol baru untuk mengecek kelulusan peserta. Nah, di sini ada tulisan new ini, teman-teman. Jadi, kita untuk ngecek, kalau melalui situs gurup3k.com.debo.go.id, ini kita mengeceknya adalah di sini. Kita bisa klik di sini. Maka di sini akan ada kolom-kolom yang harus kita isi, teman-teman. Nah, di sini, nick ini kita isikan dengan nick kita. Kemudian di sini kita isikan dengan nomor peserta kita, dengan cara menghilangkan spasinya ya. Kemudian di sini ada 6 plus 6, ini maksudnya adalah kode keamanan. Ini kita disuruh menjawab ya, 6 tambah 6 itu berapa? Tentunya, di sini 6 tambah 6 itu adalah 12. Oke, sekarang kita masukkan dulu ya, untuk nick dan nomor pesertanya. Nah, di sini teman-teman, setelah kita memasukkan untuk nick dan juga nomor peserta ujian berikutnya, di sini kita jawab untuk capcanya ya, 6 tambah 6, ini sama dengan 12. Kemudian kita klik cari, teman-teman. Ini masih loading, kita tunggu. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh kalau misalkan menggunakan cara yang kedua dan juga lolos ya. Di sini, untuk jabatan yang dilamar, kemudian untuk formasinya, teman-teman, berikutnya. Nah, di sini ada tulisan lulus dan mengisi formasi. Nah, untuk hasilnya lulus dan mengisi formasi, sedangkan di sini, ini adalah nama kita. Artinya, kalau misalkan teman-teman ketika ngecek dengan menggunakan cara yang kedua, ini hasilnya seperti ini, teman-teman, ini dipastikan, ini lolos ya, menjadi ASN P3K tahun 2021. Kemudian, kalau misalkan contoh yang tidak lolos, itu adalah seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh yang kalau teman-teman tidak lolos ya, pada tampilan yang kedua. Di sini menunjukkan untuk nick kita, kemudian di sini untuk nomor peserta kita, kemudian nama kita, kemudian untuk formasi jabatan yang kita lamar, nama jabatannya. Nah, hasilnya ini tidak lolos. Kalau misalkan di sini tidak lolos, teman-teman nanti tidak usah khawatir, masih bisa mengajukan sanggah pada saat masa sanggah yang diberikan. Untuk cara menyanggah bagaimana, nanti akan saya berikan tutorialnya, teman-teman. Silahkan simak channel ini terus ya. Berikutnya, yang ketiga, untuk mengetahui daftar nama guru nurer yang lolos tes P3K tahap 1 dan mengisi kekosongan formasi yang ada pada tahap 1, itu bagaimana? Ini nanti akan disampaikan secara kolektif, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke sscasn.pkn.go.id lagi, kemudian kita klik enter. Berikutnya, di sini kita arahkan kursor ke bagian layanan informasi. Kemudian kita klik kontak instansi, kita klik di sini. Nah, selanjutnya, di sinilah kita mengetikkan untuk instansi kita. Misalkan, di sini adalah Kabupaten Seragen. Nah, di sini ada instansi pemerintah Kabupaten Seragen, web instansi bkpsdmseragencap.go.id. Kalian bisa klik enter di sini. Nah, nanti akan disampaikan di sini, teman-teman. Jadi, terkait tentang teman-teman untuk hasilnya, nanti juga akan disampaikan di sini ya. Nah, ini. Ini ada pengumuman terbaru ini ya, teman-teman. Yaitu apa ini ya. Nah, ini kemarin jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi calon PNS ini. Nah, ini belum diumumkan, teman-teman. Kemudian, misalkan kalau di Kabupaten lain ya, ini kalian sesuaikan sendiri ya. Misalkan, di sini ngawi. Kalian bisa klik enter, masuk ke web instansi, dan nanti dipantau saja setelah masa sanggah berakhir, akan diumumkan daftar nama yang lolos P3K tahap 1. Nanti akan ditambahkan di sini, teman-teman. Nanti akan ada daftar nama guru honorer yang lolos P3K tahap 1. Oke, demikian semua-semuanya terkait tentang bagaimana cara untuk cek hasil seleksi P3K tahap 1 untuk mengetahui lolos dan juga tidak lolos, serta langkah-langkah setelah lolos itu bagaimana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.